Terima kasih Kue rasa sambat Yuhuuu Sebuah pagelaran tanpa arah kembali hadir Di rumah anda yang di jam 2 pagi Di atas gentengnya Di kiri sander Sebuah pagelaran yang telah didamba-damba Segenap metzkang di Desa Koplat Kabupaten Sleman Dan metzkang di lereng-lereng Gunung Telomoyo Sebuah pagelaran tanpa arah 69.0 Sebuah pagelaran tanpa navigasi Namun dengan pembahasan topik yang presisi Serta kulup sintetis sokatif Tapi seperti biasa sebelum kita membahas topik yang selantiasa mutahir as always Marilah kita mengheningkan cipta dalam hati kita masing-masing Sebuah lirik lagu dari himne Pak Guyuban Ibu-ibu yang mendamba mantu satam BCA Selesai Dan seperti biasa juga Akan saya perkenalkan Kolega-kolega saya disini Belahan hati saya Dan belahan silit saya juga MacDanny Wardana Peranakan Ayam Cemani Albino Dan Dustin Tiffany Peranakan Kutil Selangkangan Waria Kembalikan ke Moderator Silahkan Sabrina Cewek cantik Kita akan bahas Dinas Tifon Episode sebelumnya Kita membahas masalah Gerah di Irlandia Cakep Nah itu dia Mangan sate Garo Presum WKPA Su Kenapa marah Ya sebelumnya kita sudah membahas Ramainya atau panasnya sidang MK kemarin Akhirnya menghasilkan sebuah keputusan 40 tahun Tetap 40 tahun minimal Tapi ada tambahan Asal dia pernah menjadi pemimpin satu daerah Bukannya itu bupati, gubernur, ketua, karang taruna Betul Dan seperti prediksi kita Dimana Mengarahkan ke sebuah Strategi Dari sebuah keluarga Yang ingin Mengangkat keluarganya Untuk menjadi salah satu Cawapres Di Pemilu 2024 Dan beliau adalah Beliau adalah Anwar Fuadi Yang akan Anwar Fuadi Dia kan mantang pemimpin Wah Wah Kok Ada Anwar Alta War War Lu Sudah Anwar Fuadi Makan sinetron Makan sinetron Tapi Anwarnya Enggak Kita melihat dari dia Kemunikan dari ciri khas Konsisten dengan Kemeja yang dia kenakan Kemeja apa yang dia kenakan Kemeja-kemeja Kraton Kraton klasik Kraton klasik Kraton klasik Kaya gimana sih Kraton klasik Kalo kita lihat Kraton bukannya memang Kultur klasik Kalo disebut Kraton klasik Berarti ada Kraton modern Ada Kraton modern sekarang Yang diaplikasikan Kemeja itu Dibuat-buat Daun-daun Hawaii Oh itu bukan Kraton modern Slamingo Itu bukan Kraton modern Itu bukan Kraton modern Hawaii aja Hawaii aja itu Kraton Hawaii Kan ada sultan di Hawaii Juga ada Sultan bulkiah Berunai dong Dari kata Kraton sendiri Yang mana In English Monkey heavy Kraton monkey heavy Sorry Jadi Kultur kita disangka Masuk ke dunia dulu Bukan Maksudnya gimana Kalo dia menjelaskan Sekarang secara Literasi Literasi Krat Krat itu monyet Tone itu berat Jadi Monkey heavy Oke Kramas Golden monkey Ada Ada golden monkey Kramas Kalo keramik Keramik Vokal in monkey Ya pada mic kita harus berfokal Oh iya Monyet yang sangat vokal Berarti keramik Jadi Bebas bersuara Oke Walaupun Dia Bukan pemain gerhana ya Peggy 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 itu Peggy Melah Ada Sukma itu Dia pitaloka Anggota terhormat Sorry Itu sebelumnya Lihat di filmnya Gerhana naksir sama Peggy Dia pitaloka Coba anak Seberantuan Gak ada Peggy 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 aja Peggy 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 Dia kayaknya enggak Seram Stop Ya Berbualan kita Gak usah sampai ke sinetro ya Saya cuma mau bahas Dinasti politik Ya Berarti Terwujud lah Akhirnya Bentar apa Baik Terusin Terusin Ini bahan gue Dia penasaran Komen gerhana Asuk Oke Kita tunggu aja dulu Kalau gitu Eh enggak Ini bukan ini Sorry Kita udah tunggu lama Udah dibastiin Udah dibastiin Ternyata dia main Bajuri Jauh Gerhana itu Ada Kekuatan Kekuatan Goib Bajuri Cuman Out Ketawa legend Yang sekarang Di 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 Kepas Maki 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 Udah Kita sekarang Akhirnya Terlihatlah Indonesia Muncul Oke Yang namanya Dinasti politik Kalau gue liat Ya bapaknya Presiden Anaknya Anaknya Asalnya wali kota Sekarang jadi calon wakil presiden Terus anaknya Ada yang jadi ketua umum Menantunya Ada yang jadi gubernur di Medan Eh gubernur Bupati Wali kota Wali kota Medan Dinasti politik Pandangan kalian Sebagai Kalau dari Dikau lu apa Saya Ladies Wah Oh iya Saya istilahnya Selalu menghormati Perempuan Itu maksudnya Nih jadi Dia ingin keluarganya itu Memiliki outfit Yang memang terlihat Kayak di Atasan-atasan tertentu pak Outfit terlihat Seperti di atasan-atasan tertentu Itu maksudnya Terlalu di highlight Jadi Kita udah melihat Dari kata yang Kita ambil Wah berarti dia harus Yang namanya Kerja di pemerintahan Sudah pasti satu itu Nah yang menandakan outfit Dia harus selalu Dari keluarga awalnya Dia harus kayak gitu Dia harus terus-terusan Sama dengan outfit Yang dikenakan Pada saat Terun-temurun Outfit maksud anda Baju Penampilan Penampilan Oke Kita lihat Yang namanya Dinasti Kalau dinasti kan Kita kerja di pemerintahan Saya mau dinasti Kita pikirnya ke pemerintahan dong Oke Kalau misalnya outfit Yang kita kenakan Itu kalau Misalnya simbol Ditaruh Seperti Hal-halnya Memang orang kerjanya Yang terhormat pak Apabila kita kerja Terus Enggak outfit kita nih Yang mau jalan-jalan ya Apabila kita mau jalan-jalan Laki ya Akan terlihat rapi Ketika mau pakai Apa Baju Jam Hah? Ngetahu kenapa Kalau dari pandangan Tapi kalau misalnya Laki-laki pakai jam Terus gak pakai baju Memang kelihatan rapi Tetap rapi Enggak lah Kan mau pakai baju Rapi gimana By watch Penjaga pantai pinggir Ketika dia gak pakai outfit Tidak pantai Iya Memang banget Iya Pakai jam Pakai jam Itu akan terlihat rapi Karena asasoris yang dikenakan Itu cocok Untuk laki Tapi ketika Yang di dinasti Ternyata dia tiba-tiba Memakai outfit kehormatan Itu akan Turun-temurun Harus ke dia juga lah Gitu Biar supaya nular Dari yang Temurun-temurun Eh turun-temurunnya itu Apa yang menurut Lu terlihat Dia pada saat Kerja disitu Kelihatan Lebih beraura gitu Gue gak ngerti Lu ngomong apa Gue gak ngerti Maksudnya Barusan saya Microsleep Dengerin dia Kalau tadi nangkep Maksud kamu Berarti Ini ya Ini gue akan Coba simpulin ya Punya asumsi Maksud lu Satu hal yang wajar Berarti ketika Kekuasaan ini diturunkan Kepada keluarganya Wajar banget Karena ingin Itu maksud Enggak Karena dia harus Enggak Ada lagi kan Misalnya Outfit yang dikenakan Itu penting pak Kalau misalnya Outfit dari si yang Atasannya Dari yang turun-temurunnya Udah memakai Kenapa sih Pakai Pake diksinya Outfit Saya bingung Kita gak Seperti Presiden-presiden Lider pilih Di bingkai Selalu Mengenakan Salah satu outfit itu Ngejam Itu kalau outfit Untuk santai Tapi kalau untuk serius Dan untuk Salah Apa tuh Dasi Oke Makanya Dinas Ti Oh oke Ti Dasi Iya Dinas Ti Kalau lu kalau dinas Jangan lupa pake ti Oke Boleh saya Boleh silahkan 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 bantah Karena Gauh dari seperti yang Saya harapkan Argumennya Saya menyeruti Dari diksi dinas Tadi ya Bahwa disini Dinas ti Memang salah satu varian teh terbaru Dinas ti Dan Dalam konteks ini Memang Pemerintahan perlu disokong Atau disupport oleh Brand atau Merk baru Dinas ti Ini Untuk Kinerjanya Supanya lebih bagus Walaupun Memang ada unsur Turun-temurun Dari Kelimpahan kekuasaan Dari Presiden Dalam konteks ini Ke Anaknya Yang jadi Bacawapres Oke Dan Ada Di satu Sisi Anak yang lain Jadi ketua partai Enggak Tuh Dan Bahwa Saya tidak Lebih ke Kurang Apa ya Agak Lebih tepatnya Prihatin Kenapa Anak-anak Dua ini Yang Justru Ditonjulkan Dalam konteks ini Memang harusnya Ada anak-anak Anak siapa lagi Cucu Cucu beliau Ya cucunya kan belum jadi apa Dan Etes Coba Mulai Digembleng Sejak dini Untuk Dikasih Untuk dia memimpin Pak Guyuban Paut-paut Se Se Indonesia Oke Itu dua bulan lagi Pak Akan terjadi Karena Karena dari namanya Yang di Jalan etes Itu starnya Akan dimulai Awal tahun Dan etes itu Elektronik Berupa ngetes Star Jadi kita Melalui visual Melalui apa Dan di awalnya Main-mainin nama orang Sekarang tuh mainin nama orang Cari penjara Enggak Otak-Otak-Otak-Otak Gua enggak otak-Otak Itu menurut Opini gua Susah Tapi lu lebih bahaya Enggak Dia nyindir orang Bogor Kok nyindir orang Bogor Dia ngomongin cucunya presiden Enggak Sebetulnya Siapa orang Bogor Maksudnya Jadi abu-abu Kalau Wali kota Bogor Bukan Usaha Salah satu usaha Yang menonjol di Bogor Apa itu Tadi Ya menurut lu Eh Dinasti Dia tidak menyindir Dia cuma ada varian baru Di politik kita Itu dinasti Oh enggak kayak gitu Sorry Berarti lu UNKM Eh sorry ya Semenjak lu salah Tadi di Avitaloka Gua enggak percaya lagi Sama lu Itu emang Enggak Itu emang lagi Apa nyamanya Apa Apa Miss Jadi Miss Thailand Yang ajang-ajang Miss Miss World Miss Thailand Miss Transgender Anda pikir itu sia-sia Kegiatan seperti itu Betul Dan Anda Tersirat Anda Mengarah ke sana Enggak itu Jadi namanya apa Tadi Miss Tuh dari namanya Lu udah menyalahkan Kau nyalahin Kayak Miss Tadi porsoran Kayak Miss Kayak Miss Kayak Miss Enggak Miss Miss Iya kan Berarti ada kesalahan Menurut Anda Miss itu ada Sesuatu yang hilang Miss Nah itu Kangen bisa Miss Miss Tidak Aku langsung ke kangen Langsung ke tangan Enggak Jangan mengarah ke sana Jangan mengarah ke sana Enggak Enggak banyak nih ya Konsepnya Enggak Kalau ngomongin soal kangen Kita gak usah terlalu dalam Ya Karena tadi di openingnya aja Udah ada pesan Udah jadi Biar saja Ya Sesudah pesankan Jodohmu Ya aku Mesin kue Asu Gitu Sampai marah gitu Jangan diperjelas Kita balik lagi nih Jodohmu Jodohmu Biar otak-otak kalian Paham ya Mohon maaf T Berarti Secara sadar Pemilik swasta Gak boleh dong Pemilik swasta Kok gak boleh Pemilik swasta Gak boleh lah Kamu pemerintah Kamu pemerintah Juga bisa kerja sama Karena dibilang Punya negeri Punya negara Eh kan boleh Swasta punya siap Punya negara Dinnasti Teh orangnya dinas kan Sel Ramina Mereka bersinergi Teh orang dinas Orang dinas Enggak Teh Tehnya orang dinas Berarti punya negara Negara Punya pemerintahan Tehnya itu Punya orang pemerintahan Swasta gak boleh Boleh Nah itu kenapa Jadi lu Seakan-akan mengakuisisi Enggak karena Ada kata dinas Disitu Terus itu Hak pemerintah Bukan Dinas Emang kalau swasta Juga kan Dinas Ada surat dinas Suasta tuh Kalau keluar nih Ada tuh surat dinas Ada Emang dinas harus negeri Jika kapan Dinas harus negeri Bahaya Kalau gitu Suasa Apa sih dunia Menghadap gini Terus Ngelempar Ah Bahaya kenapa Bahaya kenapa Bahaya kenapa Bahaya kenapa Engga Anda seakan-akan Engga percaya Mau pemerintahan ini Engga percaya Saya Aduh anjing Emang lagi Engga percaya Lagi Apa Engga Selanjut kan Selanjut Oke sekarang Saya Ini lagi Tapi di sebuah negara ini Boleh tidak sih Adanya dinasti politik ini Di Hungaria sendiri Itu sudah diterapkan Praktek oligarki ini Oleh Richard Hanggerman Dia pernah Menurutkan Kekuasanya Ke Patricia Buna parte Ke anaknya Patricia tadi Dia sudah Mempraktekan itu 100 ribu Sebelum Masahi Tahun itu Memang Sudah Marah Oligarki Diterapkan Maksudnya Oligarki di tahun segituan Satu hal yang wajar Menurut gue Oke Tapi Sebenarnya Memang masih zaman Kerajaan Zaman dulu kan Walaupun Orang-orang tertentu saja Yang punya Kapabilitas Untuk memimpin Sebuah wilayah Tapi Untuk Masa-masa Mundiran ini Sebenarnya Saya kurang Begitu Sebakat Itu bisa dilihat Dari Huruhara yang terjadi Di masyarakat kita Setelah Keputusan MK Tadi Apa yang membuat Anda tidak sepakat Apa yang membuat Anda tidak sepakat Gimana kalau Misalnya Dinasti ini Bagus untuk Memajukan lagi Karena dulu Pada zaman saat Kerajaan Indonesia Oke oke aja Karena menurut saya Masih banyak Orang-orang Yang kompeten Dibanding Ini jujur aja ya Ini saya tegas Dibanding Turunan-turunan Dari Pak Jokowi Si Dan Ini Pasti Perut Anda Kaisang tidak bagus Gibran tidak bagus Gibran tidak bagus Saya melihat Lebih ke timingnya Timingnya belum cukup Satu saja sebutkan Yang tidak bagus Dari Gibran Dia Tidak kuat Mengangkat Barbel 50kg Wah Penting banget Dan dia juga Satu Yang Kewibawaan Kewibawaan Seorang pemimpin Itu bisa dilihat Dari Berjenggot Atau tidak Sekali lagi Saya tegaskan Aura Seorang pemimpin Berwibawa Itu dari jenggot Salah satunya Dan Dari Puting yang Menyalah Di kegelapan Sorry Kalau dari gambaran Di inian kita Apakah ada yang berjenggot Tidak ada semua Tidak ada semua Kenapa harus Ya ada jepret Selepetan saru Tapi mingguin terdahulu Kalau gak salah Umar Wira Adikus Masih sempat Berjenggot Wakil presiden Semuanya dulu Sempat berjenggot Cuma pada saat Mau foto Diputukur Tapi gue gak tau kenapa Membahas Udah sampai-sampai sana Gue setuju Untuk pemimpin selanjutnya Ada yang Maksudnya Untuk mencalonkan itu Gue gak tau kenapa Gue setuju Panji sang petualang Untuk maju Gue gak tau kenapa Gak kenapa Coba Ini set Pemikiran yang baru Coba kenapa harus Panji Sang petualang Gak panji Pragiwaksono Lu benci sama panji Bukan panji Panji sama petualang Iya Kenapa harus panji Sang petualang Nah yang pertama Kita yang namanya dinasti Berarti kan turun-temurun Ibaratnya itu Kita kalau misalnya Gambarkan Pohon Oke Orang yang selalu Berhubungan dengan alam Yang selalu ketemu Pohon Itu lebih sering Panji sama petualang Tapi lebih sering Peti perak dong Alam Berhubungan sama alam Hah Sorry Dia gak berhubungan pak Berhubungan keluarga Berhubungan keluarga Kok lebih diperjelas ya Hubungan keluarga Adik kakak maksud saya Adik kakak Tapi gak tau ya Kalau mereka berhubungan Saya gak tau ya Nah itu dia Ini bikin opini Prinses hari ini Prinses Ini Maju mundur dong Berarti Emang kan maju mundur Wah Mantap Enggak Ini gak lebih diperdetail pak Saya Kenapa orang yang berhubungan Dengan alam Itu cocok untuk Membangun negara ini Karena dia tau Sedangkan negara ini Merusak alam Kebanyakan Merusak alam Alam dirusak oleh siapa Alam udah dirusak Dengan sendirinya Sendirinya Alam udah diris Ada yang kangen nih Kangen Itu bulan mata biasanya Boleh saya Ini terus nempel Alam dengan sendirinya Alam sudah dirusak Dengan sendirinya Saat dia memutuskan Migrasi dari desa ke kota Dia terpengaruh dengan Lifestyle di kota Dan dia Di Hmm Oleh Alah jalanan Rusak lah dia Disitu Setau gue ahli Kalau kayak gitu Ahli apa Ahli topang Bisa tanda Enggak Ini Cepet saya Menangkap Oke Ini kesimpulannya Kita langsung aja menyimpulkan Gara-gara distanti politik Semua masyarakat menjadi kebingungan Ya Apakah harus Mengikuti arah Apa Arah politik ini Dengan Kekuasaan Dipegang Teguh oleh keluarga Gitu ya Dan tadi ada satu Masukan dari Salah satu kolega saya Yaitu Panji Sang Petualang Mungkin salah satu Yang tepat Jika nanti ada Gelombang Bukan apa namanya Gelombang kedua Apa Klotter kedua Ininya apa Pemilihan kedua Itu disebutnya apa Ya itulah Putaran Putaran kedua Ya siapa tau Panji Petualang Masuk nominasi Masuk nominasi Ya Cepada Gibran Saya cenderung Dia Ayubitaloka Saya lebih baik Pegi melatih sukma Karena apa Apapun itu Sudah meninggal ya Ya Lebih baik Pegi melatih sukma Ada di surga Ya Semoga Yangpun ini dosa-dosanya Dan salah satunya itu Yang bisa menjawab itu adalah Kodrat Kodrat itu adalah Kekuatan orang dalam Untuk rakyat Kenapa harus berbisik Sorry Kekuatan orang dalam Untuk rakyat Kita jumpa lagi nanti Tanpa berikut Kodrat Kodrat Silahkan Silahkan Ya Komen sekang sekalian Sudah di closing Sudah Adios Ternyata Yang selama ini gue cari Ada di tempat-tempat Yang gue belum pernah tahu Sejarahnya cukup kelam Karena dulu di sini Waktu Perang Dunia Kedua Jepang Bikin eksperimen Sama para tahanannya di sini Benar Makanan yang rasanya Enak banget Ternyata Mencari bahagia gue sendiri itu Datangnya lebih gokil Kalau emang keluar langsung Dari lingkup kepala gue Ini pengalaman pertama gue ke Jepang Dan ternyata Banyak yang gue belum tahu Dari hidup ini Sakit sekali Tapi Satu yang gue tahu pasti Ini Akan jadi perjalanan awal gue Melihat ini Inilah Kenikmatan dan kebebasan Bisa jalan-jalan ke luar negeri Dan merasakan experience Yang tidak bisa dirasakan Dan hal terpenting Yang gue pelajari Dari pengalaman buruk gue tertangkap adalah Karirku tidak mati-mati Aku tetap sukses La, 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 la Terima kasih.